Yusuf Mansur ikut menanggapi kabar perceraian Ria Ricis dan Tekurian. Diketahui, Ria Ricis resmi melayangkan gugatan cerai ke Tekurian ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Hebohnya kabar perceraian antara Ria Ricis dan Tekurian rupanya sampai di telinga Yusuf Mansur, sosok yang dulu menjadi saksi pernikahan keduanya. Mendengar kabar tersebut, Yusuf Mansur memberikan tanggapan yang bijak. Jangan pernah senang melihat orang bercerai, ungkap Yusuf Mansur. Menurut Yusuf Mansur, dirinya hanya dapat berdoa yang kalah mengetahui kabar tersebut melalui media sosialnya. Saya membiasakan diri kalau melihat berita-berita jelek doa, didoain, terus baik sangka gitu, jelas Yusuf Mansur. Menanggapi hal tersebut, Yusuf Mansur menyampaikan bahwa perceraian dapat dilakukan jika memang keputusan yang terbaik untuk kehidupan selanjutnya. Misalnya perceraian itu emang baik buat mereka, bakal punya kehidupan yang lebih baik. Itu bukan vonis kita, tapi doa kita, ujar Yusuf Mansur. Tak hanya itu, ia juga berharap bahwa dengan adanya perceraian tersebut membuat ria ricis dan tekurian dapat menjadi pribadi yang lebih baik jika menemukan pasangan baru. Yang mudah-mudahan itu pilihan mereka, dan mereka bisa menjadi orang-orang baru, menikah dengan orang-orang baru, atau apalah pokoknya yang baik-baik, sebutnya. Oleh sebab itu, jika nantinya mereka resmi bercerai, Yusuf Mansur meminta kepada keduanya untuk segera menikah lagi. Yusuf Mansur meminta ria ricis dan tekurian tak hidup sendiri terlalu lama lantaran usia mereka yang cukup muda. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga dan besok nikahnya langgeng. Dan jangan mendudah, jangan menjanda kelamaan, ucap Yusuf Mansur. Penulis buku wisata hati tersebut menyarankan kepada ria ricis dan tekurian untuk segera menikah usai masa iddah. Begitu masa iddah selesai, udah nikah aja sama siapa yang alah ridho, dia rida, semuanya rida. Dan sebaliknya, imbuhnya. Meski demikian, Yusuf Mansur tetap berharap agar ria ricis dan tekurian tak jadi bercerai. Yusuf Mansur beranggapan bahwa masih ada peluang bagi keduanya untuk berdamai lantaran prosesnya baru dalam tahap gugatan. Kita harus mendoakan, toh baru gugatkan. Siapa tahu nggak jadi, kan nanti ada perdamaianlah, kata Ustaz. Oleh sebab itu, Yusuf Mansur hanya dapat mendoakan agar ria ricis dan tekurian mengurungkan niatnya untuk bercerai. Yusuf Mansur juga berharap hubungan keduanya dapat terjalin dengan baik kembali. Ya insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bukan cuma nggak jadi cerai, tapi lebih matang lagi, lebih erat lagi, lebih akrab lagi, lebih akur lagi, sebut Yusuf Mansur. Terlepas dari harapan tersebut, Yusuf Mansur menganggap bahwa usaha ria ricis dan tekurian sudah cukup bagus dalam mempertahankan rumah tangganya yang hampir 5 tahun. Udah bagus itu sudah 5 tahun. Sebab banyak selebriti hitungannya, pernikahan, bulan, Yusuf Mansur beranggapan bahwa selama ini antara ria ricis dan tekurian pasti sudah saling berupaya menjaga rumah tangganya. Berarti mereka sudah berusaha sebenarnya. Sudah berusaha untuk tidak cerai, ketemu titiknya, ujar Yusuf Mansur. Terima kasih telah menonton!